Lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa dan gambaran tentang masyarakat sebuah wilayah. Ada tiga faktor yang terdapat pada lalu lintas. Faktor manusia, faktor kendaraan, serta faktor alam dan lingkungan. Kemacetan, kecelakaan dan permasalahan lalu lintas lainnya didominasi akibat perilaku pengguna jalan. Dan surat izin mengemudi menjadi muara terkait perilaku pengguna jalan. Safety Driving and Riding Center hadir di Gagas Korps Lalu Lintas Polri sebagai wadah belajar dan berlatih. Pengujian tentang keselamatan berkendara atau Safety Driving and Riding yang mencakup aspek manusia, kendaraan, dan lingkungan. Serta wujud kepedulian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, serta membangun budaya tertib berlalu lintas. Safety Driving and Riding Center untuk memberikan standar bagi penguji SIM. Petugas-petugas polisi, petugas-petugas pengamanan VVIP atau VIP, driver VVIP atau VIP, instruktur sekolah mengemudi, pengemudi profesi, pengemudi hobi, dan calon pengemudi. Dalam implementasinya, Safety Driving and Riding Center, menyiapkan fasilitas belajar dan berlatih, menyiapkan kurikulum dan materi tentang Safety Driving and Riding, menyiapkan pelatih atau instruktur yang memiliki dasar kompetensi, menyiapkan kajian atau studi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Safety Driving and Riding yang berkompetensi, kemitraan, membantu kewilayahan terkait Safety Driving and Riding, serta melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas. Keberadaan dan fungsi Safety Driving and Riding Center masih terus dikembangkan. Pada beberapa wilayah di Indonesia, sudah dioperasionalkan Safety Driving and Riding Center. Hal ini tentu butuh dukungan dari seluruh pihak, agar dapat mewujudkan wadah belajar dan berlatih terkait lalu lintas dan kendaraan bermotor.